Hai guys, welcome back to Gitaria TV dengan saya Radli Saat ini saya akan memberikan tips mengenai bagaimana cara memilih fret untuk gitar kalian Saat ini kita ngebandingkan adalah Jascar fret Kalian pasti sering denger kan? Walaupun serinya kadang membingungkan buat kalian yang masih awam Nomornya Apa sih maksudnya? Jadi misalnya seperti ini Jascar FS37080-S Artinya adalah Jascar ini memiliki ketinggian 0,37 inci Dengan lebar 0,80 inci S itu adalah stainless steel Jadi berbahan dasar stainless steel Dan untuk Jascar ada 3 jenis fret Yaitu Nickel silver Stainless steel Dan Evo Apa bedanya? Nickel silver adalah Cooper alloy Dan zinc Dan diberi nickel untuk pengeras Ini yang biasanya kalian pakai di gitar-gitar pada umumnya Dan untuk ketahanan memang Fret ini tidak begitu lama Dalam penggunaan yang lama Pasti tergerus dengan sangat cepat Tapi tergantung kadar nickelnya Kalau nickelnya 18% Cukup kuat Kalau 12% Biasanya tidak begitu kuat Yang dipakai Lajascar adalah 18% Dan fret jenis ini Biasanya dipakai di gitar pabrikan Untuk fret stainless steel Jelas ini termasuk yang paling kuat Walaupun tone Ada sedikit compromise Atau pengurangan mungkin dari segi woody Atau segi tonality-nya Dia lebih bright Ada orang yang tidak begitu suka dengan tone yang begitu bright Dari stainless Jadi dia akan kembali lagi ke nickel silver Tapi kalau kalian cari yang daya tahannya oleh paling lama Dengan pemakaian yang bisa lebih dari 20 tahun Sunless steel adalah jawabannya Oke yang ketiga adalah Evo Evo itu adalah brush dan nickel silver Yang dilapisi oleh cooper alloy Atau bahan cooper Kalau di tabel Bacanya adalah CUSNFE1TI Intinya itulah Dari segi kekerasan Materialnya Dia antara Dari nickel silver dan Stainless steel Dia ada di antananya Tapi warnanya gold Jadi tergantung orang Apakah itu bisa cocok buat kalian Atau tidak Untuk yang kalian Yang alergi nickel Dan juga stainless Kalian bisa gunakan Evo ini Jadi untuk yang medium Semacam 37080 Ini gambarnya Termasuk fret yang medium Kecil Light Sebenarnya Itu cocok untuk para main fingerstyle Atau orang-orang yang masih Pemula Dan juga yang Tidak mau terlalu banyak Menggunakan Effort atau energi Jadi mainnya lebih Santai Untuk yang medium jumbo Itu cocok untuk Strumming Cocok untuk Lead Karena untuk hard strumming Juga dia tidak buzzing Kalau untuk yang medium Cenderung bisa buzzing Kalau kalian Strummingnya Keras Oke guys Sepertinya bisa kalian dapatkan Dari kita di Kitar Gitar Shop Jangan suka senang 5 Nomor 3 Kota Bandung Kalian bisa cek juga Di e-commerce kita Ada di Tokopedia Bukalapak Dan juga di Shopee Linknya akan saya kasih Di deskripsi di bawah Oke Stay tune di youtube channel kita ini guys Oke Ciao